Saya memohon maaf kepada teman-teman, kaum muslimin dan muslimah tentunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang terus memberikan kita nikmat, riski yang melimpah Tidak lupa juga salawat dan salam Semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri taulah dan kita Nabi Muhammad SAW Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah juga di kesempatan yang indah ini Ijinkan saya untuk Meminta maaf Karena ada beberapa video saya mengatakan hal-hal yang jorok Yang mungkin tidak pantas saya ucapkan sebagai seorang muslim Tapi saya hanya menyampaikan apa yang tertulis gitu ya Jadi baik secara lisan maupun tulisan Saya memohon maaf kepada teman-teman Kaum muslimin dan muslimah tentunya Mohon maaf Bila ada perkataan-perkataan saya Yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Saya ungkapkan atau salah Dalam menjelaskan firman Allah Karena ilmu saya yang terbatas Dan juga saya hanya bertugas untuk menyampaikan saja gitu ya Karena perintah Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 Itu menjadikan motivasi saya untuk selalu saya menguapkan kebenaran Meskipun itu pahit ya Saya sudah memprediksi Saya sudah menyiapkan semua materinya Jadi sebelum saya mengupload video Saya sudah tulis dulu gitu ya Apa yang bakal terjadi Saya sudah memprediksi apa yang akan dikatakan oleh Para umat kafirun gitu ya Jadi sekali lagi saya memohon maaf Yang sebesar-besarnya Kepada kaum muslimin dan muslimah Yang selalu menonton video saya Selalu memberikan support kepada saya Dan saya sempat terpukul oleh komentar Salah satu seorang muslim juga Teman saya Katanya lanjutkan dakwahmu Tapi jangan bahas hal-hal yang jorok Itu tidak mencerminkan Sebagai seorang muslim Terima kasih atas pemberitahuannya Mungkin ini juga teguran dari Allah SWT Agar saya menyampaikan hal-hal yang baik Bukan hal-hal yang jorok Dan saya menyampaikan sesuai apa yang tertulis disini Jadi Ya mohon maaf gitu ya Kalau saya benar-benar Menyampaikan hal yang ada di dalam ini Ya teman-teman tahu sendiri lah ya Teman-teman sudah paham Sudah sering mencari Menggali informasi bagaimana Dan apa yang diajarkan oleh Bible gitu ya Jadi itu aja teman-teman Saya memohon maaf Sekali lagi Saya minta maaf Semoga teman-teman muslimin dan muslimah Menerima maaf saya dengan lapang dada Saya hanya manusia yang penuh dengan dosa Sama seperti manusia-manusia lainnya Banyak kehilafan Banyak kesilipan dalam Pembicaraan saya Tapi Saya hanya ingin Teman-teman tahu Apa yang saya alami Dulu gitu ya Dan untuk teman-teman Kristen Ini saya sangat Sayang sekali gitu ya Pada saat saya Membaca Setiap Komentar-komentar Dalam Setiap video saya Dari awal Saya buat video Sampai dengan Detik ini Pasti Ada dalam kolom komentar Menganggap Bahwa saya ini Istilahnya Tidak berpendidikan Ya namanya Tidak berpendidikan Berarti tidak memakan Bangku sekolah Ya teman-teman tahu lah ya Tidak berpendidikan Seperti apa gitu ya Mungkin bisa disebut Saya ini gila lah ya Tidak punya akal pikiran Dan mereka Sama sekali Tidak mengerti Apa yang diajarkan Di dalam Bible Bagaimana Yesus Mengajarkan Tentang kebaikan Bagaimana Yesus Mengajarkan tentang Ketauhidan Monotisme Menyembah Allah yang Esa Allah yang satu Tetapi mereka Belum sadar juga Dan Yang sangat saya sayangkan Dalam setiap komentar Komentar mereka itu Baik orang-orang Yang sudah Meri upload video saya Membahas video saya Dalam setiap kolom komentarnya itu Astagfirullahaladzim Saya cuma bisa Istighfar Saya cuma meminta Ampun kepada Allah Jika memang saya salah Ya Allah hukum saya Insya Allah Nanti saya akan Pertanggung jawabkan Di hadapan Allah Kelak Bila memang Ucapan yang Saya ucapkan ini Salah Dan saya tanggung Sendiri Saya tidak akan Mencari juru selamat Saya tidak akan Mencari Penebus dosa Karena Bagi saya Seorang laki-laki Dosa ini Ditanggung sendiri Tidak mungkin Ditanggung oleh orang tua saya Istri saya Anak-anak saya Jadi Saya yang menanggung sendiri Dan Teman-teman Kristen ini Benar-benar Jauh dari Ajaran Agama Jauh dari Apa yang diajarkan Baik di dalam Sekolah Minggu Sekolah Sabah Jadi percuma Anda Pergi ke gereja Tetapi Dalam hati Anda Ini penuh dengan Kebencian Penuh dengan Dendam Kepada umat-umat Muslim Dendam kepada Orang-orang Islam Apalagi Dendam kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang Mengajarkan tentang Mungkin Pikiran para kafirun Pikiran para kafirun Islam ini teroris Rekalisme Pokoknya Mengajarkan kekerasan Ini sama sekali Salah Bukan seperti itu Itu seperti hanya Oknum-oknum Yang ingin mencoba Mengajarkan Islam Dengan mengatasnamakan Islam Menjadi Salah satu Pelaku Kejahatan tersebut Dan yang tentu Pasti disalahkan adalah Ajaran Islamnya Tapi Kalau kita lihat lagi Apakah Ketika Di New Zealand Ada seseorang yang Menghilangkan Nyawa orang lain Ketika sedang Melaksanakan Ibadah Apakah kita Benci Kepada agama tersebut Lalu Apakah kita juga Benci Kepada orang Yang membawa Anjing Kedalam Masjid Menggunakan Sepatu Dengan teriak-teriak Bahwa saya Ini adalah Seorang Yang beragama Apakah kami Membenci agamanya Apakah kami Membenci ajarannya Tentu tidak Kami membenci Oknumnya Kenapa Pikiran manusia Sejahat itu Kenapa pikiran manusia Nyereweng Seperti itu Gitu ya Kalau teman-teman Mungkin ingin Menghina saya Silahkan Hinalah saya Sesuka hati kalian Tapi jangan kau Hina Nabi Muhammad Jangan kau Hina Yesus Jangan kau Hina Allah Atau Bapak Menjadi Manusia Jangan kau Hina itu Allah tidak mungkin Menjadi manusia Jadi pikiran-pikiran Bahwa Allah Ini Trinitas Anak Bapak Dan Roh Kudus Ini sama sekali Tidak pernah diajarkan Yesus Yesus mengajarkan Hanya di Baptis Di dalam nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Bukan artinya Trinitas Jadi seperti itulah Pemikiran-pemikiran Yang salah Dan mungkin Banyak orang juga Yang sok tahu Tentang saya Gitu ya Kepok tentang saya Setelah saya Kasih tahu Bagaimana siapa saya Saya sebagai apa Terus mereka Tidak puas Malah menghina Wah ini Palsu Ini sertifikat Palsu Ijasa Palsu Dan segala macamnya Tapi Saya sih gak heran Karena itulah Pemikiran-pemikiran Para kefirun Jadi No problem Buat saya ya Saya mas hantuy Orangnya ya Dan mungkin Tolonglah Untuk orang-orang Kristen Lebih bijaklah Dalam berkomentar Lebih Santunlah Dalam berkomentar Kita menyampaikan Apa yang tertulis Di dalam Bible kalian Bukan menghina Dan saya tidak ada Maksud Sedikit pun Untuk merendahkan Agama yang dulu Saya anut Karena agama yang dulu Saya anut adalah Mengajarkan tentang Kebaikan Tentang kelemah Lembutan Tentang bagaimana Kita Menyikapi Satu permasalahan Bukan dengan Emosi Dengan hinaan Dan celaan Juga cemohan Seperti yang Dilontarkan Oleh kalian Orang-orang Kristen Di dalam kolom komentar saya Baik dalam kolom komentar Islam juga Orang yang Re-upload Video saya Orang yang Memotong video saya Orang yang Membahas video saya Orang yang Meluruskan Video-video saya Bagaimana Kalian menghina Orang-orang Islam Termasuk saya Ya Itu sama sekali Jauh Dari pelajaran Kristen Dan mungkin Kalian menganggap Bahwa itu Biasa aja Hinaan itu Sering kami Lontarkan Mungkin ya Di dalam gereja Di dalam sekolah Di dalam lingkungan Dan ya Teman-teman Tau lah ya Bagaimana Oknum-oknum Kristen Ini menjatuhkan Kristen juga Jadi Kristen Dipandang oleh Umat muslim Oh ternyata Begini ajarannya Oh ternyata Begitu ajarannya Tolonglah Keluarkan Sikap kalian Kasih Sikap kasih Kalian mana Yang diajarkan oleh Yesus Bukan kasih Sembako Bukan kasih Minyak Bukan kasih Telur Bukan kasih Instan Bukan kasih Tepung Terigu Ataupun Kasih Yang Menunjukkan bahwa Ini loh Kristen Kamu percaya Yesus sebagai Tuhan Kamu diselamatkan Bukan seperti itu Tapi kasih yang Sesungguhnya Sudah dibuatkan Sebagai lagu Dan ini ada Satu persembahan Buat teman-teman Kristen Semoga Kalian lebih sadar Lebih tahu Bagaimana Kasih itu Yang sebenarnya Insya Allah Ini dapat Bermanfaat juga Buat teman-teman Kristen Semoga kalian Lebih paham lagi Tentang arti Kasih Saya tidak akan Menyanyikan lagunya Saya akan hanya Memberikan nadanya Tetapi teman-teman Yang Kristen Silahkan nyanyi sendiri Terima kasih Selamat menikmati Oke Jadi Buat teman-teman Yang Kristen Jadi Buat teman-teman Yang Kristen Tolonglah ya Tebarkan Kasih Yang sudah Yesus ajarkan Jangan Engkau Berkomentar Dengan Napsumu Sendiri Mengatakan Hal-hal Yang Tidak semestinya Engkau Katakan Tidak semestinya Engkau Tuliskan Bagaimana Engkau Menghina Muslim Bagaimana Engkau Menghina Islam Bagaimana Engkau Menghina Nabi Muhammad Sallallahu Waliu Sallam Tidakkah Engkau Membaca Di dalam Matius 7 Ayat 1-5 Tentang hal Menghakimi Akan Akan Saya Bacakan Tentang hal Menghakimi Jangan Kamu Menghakimi Supaya Kamu Tidak Dihakimi Paham Sampai Sini Jangan Engkau Menghina Supaya Engkau Tidak Dihina Jangan Merendahkan Supaya Engkau Tidak Direndahkan Karena Dengan Penghakiman Yang kamu Pakai Untuk Menghakimi Kamu Akan Dihakimi Dan Ukuran Yang kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Diukurkan Kepadamu Jadi Banyak Sekali Orang-orang Kristen Pada Saat Saya Membahas Tentang Bible Mereka Mengukur Mengukur Kemampuan Saya Dengan Satu Statement Bahwa Saya Ini Bodoh Tidak Berpendidikan Yang Termasuk Dalam Bodoh Toloh Koblo Idiot Blow on Gak Sombong Dan Segala Macam Dan Saya Makannya Santuy Kenapa Karena Bukan Saya Yang akan Dihakimi Tapi Mereka Orang-orang Kristen Yang Menghina Salah Seorang Dari Saudaranya Atau Menghina Umat Islam Berarti Berapa Berapa Juta Atau Berapa Miliar Umat Islam Di Dunia Ini Yang Mereka Hinakan Dengan Mengatakan Islam Itu Sesat Islam Itu Radikal Islam Itu Teroris Islam Itu Ini Ini Nanti Kalian Akan Dihakimi Oleh Yesus Oke Paham Ya Lanjut Mengapakah Engkau Melihat Selumbar Di Mata Saudaramu Sedangkan Balok Di Dalam Matamu Tidak Engkau Ketahui Bagaimana Engkau Dapat Berkata Kata Kepada Saudaramu Biarlah Aku Mengeluarkan Selumbar Itu Dari Matamu Padahal Ada Balok Di Dalam Matamu Paham Engkau Yang Ayat Ini Katakan Konteksnya Apa Kalau Saya Artikan Bagaimanakah Kau Dapat Berkata Kepada Saudaramu Biarlah Aku Meluarkan Selumbar Itu Dari Matamu Kalau Saya Kaitkan Dengan Sang Pelurus Dia Kan Selalu Meluruskan Orang 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 Sudah Beli Bertunjuk Orang Orang Yang Sudah Beli Hidayah Orang Orang Yang Sudah Belajar Sampai Dalam Sehingga Dia Masuk Islam Karena Mengerti Dan Paham Apa Maksud Yesus Di Dalam Bible Dan Dia Ini Sang Pelurus Meluruskan Supaya Jangan Mengikuti Orang Seperti Itu Bahkan Profesor Doktor Ilmuwan Scientist Dan Juga Para Mudahnya Karena Benarnya Firman Allah Di Dalam Al-Quran Dan Ini Diluruskan Sama Sang Pelurus Makanya Dia Nggak Ngerti Buta Bible Saya Bilang Lanjut Ayat Kelima Teguran Buat Kalian Orang Orang Kristen Hai Orang Munafik Keluarkan Dulu Balok Dari Matamu Maka Engkau Akan Melihat Dengan Jelas Untuk Mengeluarkan Selumbar Itu Dari Mata Saudaramu Kalau Saya Bahasa Sehari Harinya Begini Hai Orang Munafik Hai Orang Kafir Keluarkan Dulu Tuh Bisul Yang Ada Di Matamu Maka Engkau Akan Melihat Dengan Jelas Ada Cileh Di Mata Kami Ada Belek Di Mata Kami Makanya Selalu Saya Ucapkan Cungkil Dulu Balok Di Matamu Sebelum Engkau Mencungkil Balok Yang Ada Di Mata Kami Supaya Engkau Bagaimana Ajaran Islam Yang Sesungguhnya Tidak Seperti Yang Kalian Pikirkan Jauh Ya Karena Kalian Kan Belum Paham Belum Masuk Islam Makanya Menghina Islam Seenak Udel Seenak Jidat Menghinanya Gitu Jadi Banyak Ajaran Ajaran Yesus Tentang Tauhid Dan Montais Jadi Saya Mengatakan Seperti Ini Bukan Artinya Saya Rasis Atau Benci Kepada Kalian Ya Wahai Orang-orang Kafir Dan Orang-orang Kristen Bukan Saya Benci Bukan Saya Ingin Menjauhkan Kalian Dari Surga Bukan Ingin Menjauhkan Kalian Dari Saudara-saudara Yang Muslim Bukan Ya Mari Kita Sama-sama Menyembah Tuhan Yang Esa Karena Yesus Juga Mengajarkan Untuk Menyembah Tuhan Yang Esa Tidak Sadakah Kalian Di dalam Markus 12 Eat 29 Yesus Mengatakan Apa Hukum Yang Terutama Adalah Dengarlah Hai Orang Israel Allah Kita Tuhan Kita Esa Betul Makanya Indonesia Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa Bukan Bukan Yesus Mengatakan Hai Bani Israel Allah Kita Adalah Allah Tritunggal Allah Kita Adalah Allah Trinitas Ada Yesus Mengatakan Seperti Itu Dimana Ditemukan Ajaran Trinitas Atau Triniti Di Dalam Bible Apakah Karena Hanya Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Atau Perkataan Paulus Karena Yesus Alah Anak Dan Roh Kudus Bukan Seperti Itu Anda Lebih Percaya Yesus Apa Perkataan Paulus Yesus Juga Mengatakan Dalam Yohanes 3 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengaruniakan Sehingga Ia Mengutus Sehingga Ia Memberikan Seorang Anak Yang Di Dalam Bentuk Kiasan Atau Perumpamaan Perumpamaan Bahwa Yesus Adalah Anak Bukan Artinya Allah Beranak Bukan Anak Allah Dalam Bentuk Kiasan Kalau Saya Tanya Apakah Yesus Ini Anak Allah Dalam Bentuk Kiasan Dalam Bentuk Adopsi Atau Dalam Biologis Coba Jawab Itu Dalam Kolom Komentar Saya Apakah Yesus Ini Anak Allah Secara Kiasan Secara Adopsi Atau Secara Biologis Supaya Kita Paham Dan Belajar Bahwa Yesus Telah Diutus Oleh Allah Telah Diutus Oleh Allah Kepada Bani Israel Saja Betul Tidak Jadi Dalam Yohanes 3 16 Itu Belum Selesai Sampai Situ Aja Karena Begitu Besar Kasih Allah Kanunia Ini Sehingga Mengeruniakan Anak Tunggal Supaya Setiap Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binas Melainkan Beroleh Hidup Pinggakal Dan Itu Dilanjut Dalam Yohanes 17 E3 Inilah Hidup Pinggakal Mengenal Satu-satunya Engkau Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Allah Utus Jadi Kalau Misalnya Percaya Kepada Yesus Bahwa Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Akan Menebus Dosa Kita Ayatnya Secara Gamblang Secara Jelas Bahwa Yesus Datang Ke Dunia Mati Untuk Menebus Dosa Manusia Harusnya Mati Aja Gak Usah Bangkit Lagi Bangkit Untuk Apa Lagi Gitu Kan Coba Yesus Bangkit Untuk Apa Untuk Menebus Dosa Manusia Lagi Mati Dua Kali Yesus Jika Kalian Percaya Bahwa Yesus Mati Untuk Menebus Dosa Manusia Udah Jangan Dibangkit Jangan Dibangkit Lagi Karena Cukup Menebus Dosa Kita Umat Manusia Cukup Sampai Situ Gak Usah Dibangkit Lagi Lalu Untuk Apa Yesus Bangkit Dan Duduk Di Sebelah Kanan Allah Ini Allah Ini Yesus Ada Berapa Oknum Terus Roh Kudus Allah Untuk Berpikir Bagaimana Memahami Satu Statement Bahwa Allah Ini Adalah Three In One Dulu Juga Saya Pernah Nyanyi Pernah Saya Nyanyikan I Believe In God On Father I Believe In Christ The Son I Believe In The Holy Spirit Our God Is Three In One Saya Pernah Nyanyi Itu Tapi Sekarang Tidak Akan Lagi Saya Nyanyikan Seperti Itu Tapi Itulah Intinya Bukan Three In One Tapi Esa Allah Ahad Makanya Saya Sangat Sayang Kepada Orang Orang Kristen Orang Orang Kafir Mari Saya Mengajak Kalian Untuk Menyembah Allah Yang Benar Allah Yang Esa Seperti Yang Yesus Katakan Ya Alhamdulillah Sudah Tersampaikan Dan Teman Teman Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Kepada Kau Muslim Jika Dalam Penyampaian Firman Allah Jika Dalam Penyampaian Hadis Atau Rukun Iman Islam Saya Salah Dan Saya Memohon Maaf Yang Sedalam Dalamnya Dan Sebesar Besarnya Untuk Itu Kepada Teman Teman Yang Kristen Juga Tolong Lebih Bijak Dalam Berkomentar Supaya Anda Menunjukkan Kasih Kristus Di Dalam Diri Anda Bercuma Anda Perjawab Menganggap Yesus Mati Di Atas Dagingnya Kita Makan Tetapi Kelakuan Kalian Mencerminkan Lucifer Atau Iblis Jadi Tolonglah Hentikan Pemikiran Kalian Yang Salah Tentang Islam Terima kasih Teman-teman Semoga Tuhannya Yesus Memberkati Untuk Itu Saya Ucapkan Jusuk Allah Khaeran Kasih Jusak Khaeran Khaeran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakallahu Wabarakatuh